Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Penajam Pasir Utara, menyiapkan diri dalam menghadapi ibu kota negara IKN Nusantara. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, Syed Hasan mengatakan, UMKM harus mempersiapkan diri, dalam arti mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan di IKN Nusantara. Untuk itu, UMKM juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyongsong IKN, semua elemen harus andil bukan hanya yang tergabung di HIPMI, termasuk juga pemerintah daerah bisa saling mendukung apa yang perlu disiapkan dalam pemindahan IKN. Katanya menurutnya, pemindahan IKN Nusantara di Kecamatan Sepatu akan membawa dampak positif, termasuk yang akan dirasakan para pelaku UMKM lokal. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ada dampak positif terkait hadirnya IKN Nusantara di PPU, tapi itu belum bisa dirasakan secara signifikan. Kenapa? Karena peran atau andil masyarakat, khususnya pelaku UMKM itu belum betul-betul terasa, ujarnya. Kendati demikian, dengan hadirnya IKN Nusantara cukup memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah. Lantaran banyak masyarakat lokal maupun luar kota berdatangan hanya untuk melihat ibu kota baru, hal itu pun berpengaruh kepada pelaku UMKM lokal. Informasi yang kita dapat cukup meningkat dan peningkatan ekonomi, khususnya pendapatan di teman-teman pelaku UMKM itu ada peningkatan, tuturnya. Selamat menikmati!